Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel Arab Tutor Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Yaitu belajar bahasa media Kita belajar melalui laman atau bahasa media Atau website aljazirah.net Ini adalah versi teks atau artikel Jadi teman-teman ketika ingin menonton videonya dalam youtube Ini ada link silahkan di klik Ini kita akan diarahkan ke link youtube aljazirah live arabic Ini tahtiyah mubashiro Liputan langsung pada hari ke 96 Dan nanti kita sambung pada hari ke 97 Terkait dengan update kondisi lapangan di Gaza Palestina Baik langsung saja kita mulai dari judul Nanti kita baca kemudian ada terjemah di bawah Alharbu ala ghazza mubashir Peperangan terhadap Gaza live Yang pertama Artinya ini adalah penyergapan yang terencana atau yang rumit yang telah dilakukan oleh Al-Qassam Kemudian Wajitima'at mutawat tiroh li Blinken bi Israel Artinya Pertemuan atau rapat Blinken Yang menegangkan Di Israel Jadi rapat atau forum pertemuan antara Dari Amerika Serikat Anthony Blinken Dengan para pejabat berwenang Yang ada di Israel Ini berlangsung menegangkan Berita ini Pembaruan terakhirnya adalah Tanggal 10 bulan 1 Jam 10.49 Bitaukit Makkah Al-Mukarramah Waktu Makkah Al-Mukarramah Baik teman-teman Kita langsung ke Paragraf Artinya Pada hari ke-96 Agresi terhadap Gaza Tentara pendudukan Israel Mengumumkan Kerugian baru Di barisan Pasukannya Yang menyerang Jalur Gaza Al-Mutawahila ini Menyerang Ke jalur Gaza Kemudian Kalimat yang kedua Fihinin Nasyarat Kataib Al-Qassam Masyahid Likamain Muhkama Waltihamats Ma'a Kuwatil Ihtilal Wadadamiri Aliyatihi Fi'adadin Min Mahawir Al-Kital Fihinin Sementara Brigit Al-Qassam Menerbitkan Adegan Penyergapan Yang Sempurna Dan Bentrokan Dengan Pasukan Pendudukan Serta Penghancuran Kendaraan Kendaraan Mereka Di Sejumlah Wilayah Pertempuran Disini ada kata Nasyarat Ini bisa Kita artikan Menerbitkan Men-share Dalam bentuk Masyahid Adegan Atau video Ini teman-teman bisa Lihat di Berita Tribun Kompas Ataupun Di Al-Jazirah Yang Kita Sampaikan Di awal Tadi Kemudian Paragraf Selanjutnya Wafihanin A'lana Wazirul Kharijiyah Al-Amriki Anthony Blinken Fi Hitam Mabah Hasatihi Fitil Afif Al-Ittifak Ma'a Israel Ala Irsali Bi'atati Umamiyatin Ila Syamali Ghazza Li Takihimil Auda' Bishakni Audat Nazihin Kasafa Mas'ulun Al-Israeliyun An Anna Ba'at Iztima'at Blinken Fi Israel Kanad Mutawatir Artinya Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Yaitu Anthony Blinken Mengumumkan A'lana Ini Fi'lnya Kita Terjemahkan Belakangan Mengumumkan Di akhir Diskusinya Di Tel Afif Al-Ittifak Perjanjian Atau Kesepakatan Dengan Israel Untuk Mengirim Misi PBB Ke Gaza Utara Untuk Menilai Situasi Al-Audha Situasi Terkait Dengan Kembalinya Para Pengungsi Kemudian Pejabat Israel Mas'ulun Isroiliun Pejabat Israel Mengungkapkan Bahwa Ba'at Iztima'at Sebagian Atau Beberapa Pertemuan Atau Rapat Bersama Blinken Di Israel Itu Terjadi Atau Terasa Menegangkan Karena Terjadinya Perdebatan Terjadinya Saling Adu Argumen Dan Sebagainya Terkait Dengan Agresi Israel Yang Semakin Hari Semakin Menggila Ke Gaza Seperti itu Kemudian Paragraf Selanjutnya Bisa ada Seperti itu Di tepi Barat Pasukan Pendudukan Melanjutkan Serangan Berbagai Wilayah Dan Kem-kem Di antaranya Di Nebles Di Jenin Dan Telkom Kemudian Sementara itu Jumlah Korban Yang Syahid Irtafa'a Meningkat Di tepi Barat Sejak 7 Oktober Atau Paroh Pertama Bulan Oktober Yang Lalu Menjadi 341 Orang Yang Syahid Ini Di Tepi Barat Baik Kita Sambung Pada Berita Ke 97 Ini Masih Tentang Peperangan Di Gaza Majazir Jadi Dah Pembatayan Baru Di Zaro Jamannya Majazir Pembantayan Pembantayan Baru Yang Terjadi Di Jalur Gaza Dan Yang Kedua Yaitu Wala Adlu Addauliyah Terva'u Ula Jalasati Muqado Di Israel Peradilan Internasional Mengadakan Tuk sidang Yang Pertama Untuk Menuntut Israel Tuntutannya Apa Ada Di Bacaan Kita Langsung Ke Bacaan Paragraph Yang Pertama Jama'iyatin Nah Pada Hari 97 Agresi Israel Di Gaza Perhatian Orang-orang Mengarah Tawa jahat Al-Andor Ini Perhatian Orang-orang Tawa jahat Mengarah Ke Denhaq Lehe Denhaq Dimana Yaitu Tempat Mahkamah Internasional Memulai Sidang Pertamanya Gugatannya Adalah Bisa Bisa Nidda'wah Dalam urusan Atau Mengenai Gugatan Yang Diajukan Atau Yang Dilontarkan Oleh Afrika Selatan Terhadap Israel Tentang Adanya Genosida Ibadah Jama'iyah Ini kita artikan Pemusnahan Masal Kalau dalam Istilahnya Dikenal dengan Genosida Terhadap Warga Palestina Dimana Habis-habisan Dibantai Dengan roket Dengan artileri Dan sebagainya Sehingga Puluhan ribu Nyawa orang Melayang Nah ini Tuntutan yang Dilontarkan oleh Afrika Selatan Bersama Empat Negara Di dunia Yang Salah satunya Termasuk Disitu adalah Malaysia Telah Mengajukan Gugatan Kepada Mahkamah Internasional Dan pada Hari ke 97 ini Diberitakan Bahwa Sudah Mulai Disidangkan Kemudian Paragraf Yang Kedua Wabayna Ini artinya Sementara Kementerian Kesehatan Di Gaza Mengumumkan Di A'lanat Mengumumkan Bahwa Pendudukan Telah Telah Melakukan 10 Pembantaian Baru Di Jalur Gaza Selama 24 Jam Jadi Dalam Kurun Waktu 24 Jam Ada 10 Pembantaian Yang dilakukan Oleh Israel Yang menyebabkan 112 Orang Korbannya Menjadi Syahid Ini roha Menyebabkan Juang Perlawanan Terus Melakukan Melaksanakan Operasi Tanfid Al-Kamain Yaitu Penyergapan Dan Juga Penyerangan Langsung Kepada Pasukan Musuh Yang Menyerang Al-Kuat Ini pasukan Musuh Yaitu Israel Al-Mutawakillah Ini Bisa Kita Artikan Menyerang Silahkan Ditunggu Video Selanjutnya Syukran Ala Al-Mushahadah Wa Al-Mutawakillah Wa Ilaliko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh